Halo, perkenalkan, saya Marlinda Hosana dengan NIM 2200301004 dari kelas 021, jurusan manajemen usaha wisata angkatan tahun 2020. Pada mata kuliah manajemen UPW terdapat beberapa pertanyaan ujian akhir semester, di mana pertanyaan tersebut terbagi menjadi dua bagian. Di sini saya akan menjawab untuk bagian pertama, soal nomor satu yaitu, apa yang Anda ketahui tentang struktur organisasi sebuah BPW? Secara garis besar, struktur organisasi merupakan satu tingkatan atau susunan yang berisi pembagian tugas dan peran perorangan berdasarkan jabatannya di perusahaan. Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan sebelumnya menempatkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Soal nomor dua yaitu, gambarkan sebuah struktur organisasi BPW sesuai yang Anda ketahui. Di sini saya sudah menggambar sebuah struktur organisasi BPW, di mana jabatan tertingginya yaitu terdapat Presiden Director, lalu di bawahnya terdapat Marketing Manager, Finance Manager, dan Tour Manager. Di bawah Marketing Manager terdapat Marketing Supervisor, di bawah Finance Manager terdapat Finance Supervisor, dan di bawah Tour Manager terdapat Tour Planner Supervisor. Pertanyaan nomor tiga yaitu, jelaskan tugas masing-masing bagian struktur organisasi. Untuk tugas Presiden Director yaitu, yang pertama menyusun strategi bisnis untuk perusahaan, yang kedua melakukan evaluasi perusahaan, dan yang ketiga yaitu mengawasi situasi bisnis. Untuk tugas Marketing Manager yaitu, mengkoordinasi kegiatan atau kebijakan pemasaran, mengidentifikasi strategi pemasaran, dan memimpin inisiasi promosi produk. Untuk tugas Finance Manager yaitu, menyusun perencanaan keuangan umum perusahaan, menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien, dan mengambil keputusan terkait investasi perusahaan. Untuk tugas Tour Manager yaitu, membuat itinerary atau rencana perjalanan, membuat dan menghitung harga paket tour, serta menyusun dan menjual paket wisata domestik serta internasional kepada umum atau atas permintaan. Lalu untuk tugas Marketing Supervisor yaitu, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi program sesuai kebutuhan, dan mengawasi tingkat pemasaran. Untuk tugas Finance Supervisor yaitu, melakukan koordinasi kegiatan pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan, dan mengontrol arus kas perusahaan, terutama pengelolaan piutang dan hutang. Untuk tugas Tour Planner Supervisor yaitu, mengawasi dan mengelola perjalanan wisata. Untuk pertanyaan bagian 2, soal nomor 1 yaitu, dalam pandangan Anda, bagaimana kondisi usaha perjalanan wisata terkini pasca pandemi? Sejak Maret tahun 2020, World Health Organization atau yang disingkat dengan WHO, telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Karena hal tersebut, pariwisata di Indonesia pun terkena dampaknya. Tetapi, kondisi pariwisata terkini pasca pandemi perlahan mulai meningkat dan membaik. Banyak tempat wisata yang sudah dibuka dan dapat dikunjungi. Wisatawan pun dapat berkunjung ke tempat wisata dengan syarat sudah vaksin dan tetap melakukan protokol kesehatan yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Soal nomor 2, apakah BPW masih bisa bangkit kembali? Saat seperti ini pandemi masih tetap ada dan masyarakat harus terbiasa dengan keadaan pandemi. Keadaan belum pulih 100%, tetapi dengan dibukanya tempat wisata secara bertahap, serta diizinkannya penerbangan dari dalam ke luar negeri maupun sebaliknya, maka tentu saja BPW masih bisa bangkit kembali dengan menggunakan beberapa cara yang optimal. Soal nomor 3 yaitu apa kiat-kiatnya menurut Anda? Yang pertama yaitu dengan penerapan protokol kesehatan, yang kedua meningkatkan minat pasar, yang ketiga membuat paket tour yang menarik, yang keempat memberikan diskon menarik, dan yang kelima yaitu mempromosikan BPW di media sosial.